Bismillahirrahmanirrahim Sampai kepada Allah Bahwa kita pernah duduk di majlis yang sama Subhanallah Jemaah Wallahi Jemaah Antum Tidak tahu dengan dosa-dosa Antum bisa senang Sama anak kayak gini Mandang karena Allah menentupi dosa-dosa Andai kata bukan rahmat Allah Kita gak ada yang masuk surga Maka Antum minta rahmat Allah Dan doakan Ustaz Antum Semoga dia juga masuk surga Karena jangan dipikir Kalau menjadi seorang Ustaz itu Surga sudah di depan mata Enggak Sama kita sedang berusaha Untuk masuk surga Allah Dan perjuangan Ustaz Untuk masuk surga Mungkin jauh lebih berat Dari perjuangan Antum Karena fitnah Popularitas Kadangkala riak Ingin dipuji orang Ingin dilihat orang Para Jemaah tahu Yang pertama menjadi Korek api niraka Itu seorang Ustaz Rasulullah SAW mengatakan Awalu mantu sa'arbih naryumul qiyama Yang pertama jadi korek api niraka Alimun waqari ulquran Orang yang alim dan pandai Membaca alquranul karim Karena ternyata selama ini Dia melakukan itu hanya untuk pujian orang Dan berat kita memohon kepada Allah Agar Allah menutupi dosa-dosa kita Dan mengampuni semuanya Maka kalau Antum katakan seperti itu Gak pantas Antum mengatakan itu kepada Allah Ibnul Jahuzi Rahimahullahu ta'ala Dia pernah di sebuah majlis Dia lagi mengisi kajian Dia lihat banyak yang hadir Lalu terjadi dialog di diri kia Ada yang mengatakan kepada dia Kayfa inna jaha ula'i wa halab Dimana kiranya Kalau semua yang kau dakwain Semuanya masuk surga Dan kau tidak masuk surga Gimana nanti Padahal kata Ibnul Jahuzi Pernah datang di majlis anak Sepuluh ribu orang Di antara ada yang menangis Ada yang masuk islam Macam-macam orang togbat Tapi gimana kiranya Kalau mereka masuk surga Dan kau masuk neraka Maka Ibnul Jahuzi Cuma bisa memohon kepada Allah Subhanallah Wallahi jemaah kita saling mendoakan Kita saling mendoakan Antum husnudzon kepada anak Karena antum tidak tahu dengan dosa-dosa Dan semoga Allah menutupi dosa-dosa kita Adha wallahu'ala Terima kasih telah menonton